Pemirsa Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyarankan arga sistem pembayaran tunai di jalan tol dapat diganti dengan sistem pembayaran elektronik. Selain dapat mempermudah dalam bertransaksi, cara ini diharapkan dapat mengurangi antrean yang bisa mengakibatkan kemacetan. Nah gini, kalau sebenarnya ya, kalau jalan tol itu sebenarnya harus pakai sistem elektronik semua. Ya, jadi udah nggak ada, uang, apa namanya, mobil masuk terus bayar terus kembalian itu kan makan waktu sekali. Ya kalau mau pakai yang ditaruh di mana, kaca depan, nanti mobilnya kan tinggal dikurangi aja pakai radar itu sistemnya. Mestinya bisa.